Intro Keputusan pemerintah mengenai penumpang bus antarkota Provinsi wajib vaksinasi boster Yang mulai diberlakukan sejak 17 Juli lalu Terminal tipe A bangga bangun desa Cilacap Segera menindaklanjuti dengan memperketat prokes Bagi penumpang baik antarkota maupun provinsi Diketahui pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Mewajibkan vaksinasi boster Sebagai syarat perjalanan dalam negeri Termasuk transportasi bus antarkota Syarat ini diberlakukan demi mencapai target vaksinasi boster nasional Seiring ditemukannya kembali kasus positif COVID-19 Koordinator Satuan Pelayanan Terminal tipe A bangga bangun desa Cilacap John Suarna Dinata mengatakan Kita perketat untuk prokesnya Wajib punya peduli lindungi atau tunjukkan sertifikat vaksin Saat ini seluruh penumpang luar kota atau provinsi wajib scan barcode aplikasi Peduli lindungi atau wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi atau antigen bagi penumpang yang baru mendapat vaksinasi dosis kedua Kita juga kan setiap hari dia menjalankan perangkatan ada cek barcode aplikasi gue lindungi itu Ketahuannya ketahuan yang sudah vaksin satu dua atau yang sudah kita paling mengarahkan Kalau sekarang kalau misalnya pelarangan untuk mencegah kalau dia belum vaksin kita paling mengarahkan Tapi kalau yang sudah di tiket yang akan dia rasanya perginyam dada ini bisa dibatalkan Tapi kita selalu menghimbau supaya masuknya vaksin dokter bosternya Meski sudah vaksinasi boster Para penumpang dihimbau untuk mengenakan masker pada saat perjalanan Apalagi bagi penumpang yang kondisinya kurang sehat Selama ditetapkan peraturan tersebut sejak 17 Juli kemarin Tidak ditemukan penumpang yang melanggar aturan Kalaupun ada pihak terminal hanya akan melakukan pencatatan dan dilaporkan ke dinas terkait Dari Cilacap, Sartono PNV Channel memberitakan Jalan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!